Intro Halo Sobat Bang Ali, di video kali ini, Bang Ali akan membahas manga Crow Zero 2 episode 38, seperti apa keseruannya, yuk langsung saja ke pembahasannya. Scene diawali, berita kekalahan Tokyo dari Kumakiri, menyebar luas ke seluruh penjuru pertempuran. Bahkan Genji dan Serizawa yang sedang bertarung mereka kaget, mendengar kabar sahabatnya dapat dikalahkan oleh Hosen. Genji dan Serizawa yang tak dapat menerima kenyataan, akhirnya Genji dan Serizawa mengamuk sejadi-jadinya. Namun di sisi lain, Kumakiri dengan susah payahnya senang, bahwa ia sudah berhasil mengalahkan Tokyo di pertempuran kali ini. Narumi merespon kagum atas kemenangan Kumakiri melawan Tokyo, sambil ia terus berjibaku kewalahan, melawan para Krocho Suzuran. Namun di sudut pertempuran lain, Mikami Brother masih disibukan melawan para Krocho Hosen. Kombinasi gelut antara Manabu dan Takeshi, membuat para Krocho Hosen kewalahan melawan dua bocah kosong ini. Manabu mengeluh, bahwa mereka sudah mulai bosan, sedari awal pertempuran ini dimulai, mereka hanya melawan Krocho Hosen saja, yang menurut mereka sama sekali tidak memancing ardenalin mereka. Takeshi pun merasakan hal yang sama. Lalu kemudian, datanglah seseorang yang menyapa mereka. Takeshi dan Manabu menanyakan siapa dia. Dia adalah Ebisawa, pemimpin kelas 3 di Hosen. Bukan hanya itu saja, ternyata Ebisawa ini adalah kembar juga, yang terkenal dengan julukan kembar mematikan. Manabu dan Takeshi baru mengetahui, bahwa di Hosen juga ada duo kembar. Bagi mereka, duo Ebisawa ini adalah lawan yang pas, duo bocah kosong melawan duo mematikan, pertarungan yang akan menjadi sangat seru di pertempuran kali ini. Berita Mikami Brother melawan Ebisawa Brother, mulai menyebar di seluruh penjuru pertempuran. Jual beli serangan antara Ebisawa dan Mikami terjadi sangat sengit, walaupun sepertinya duo Ebisawa lebih mendominasi pertarungan. Para kroco Hosen yang sebelumnya menjadi lawan Mikami mereka senang, bahwa pentolan dari sekolah mereka jauh lebih kuat daripada susuran. Namun Mikami tak mau menyerah begitu saja. Mikami pun memulai jurus angin puting beliungnya, sehingga membuat duo Ebisawa kebingungan harus menghajar yang mana. Takeshi menegaskan, bahwa jurusnya kali ini, sebenarnya mereka buat untuk mengalahkan Serizawa dulu. Karena jurus ini bisa membuat si target bingung akan diserang dari mana. Namun tanpa disadari, jurus yang Mikami kembangkan ternyata tidak ada apa-apanya bagi duo Ebisawa. Mikami kaget, bahwa duo Ebisawa bisa mematahkan jurus angin puting beliung andalan mereka. Duo Ebisawa pun menjelaskan, mereka memang tidak tahu siapa di antara Mikami yang akan menyerang mereka, namun Mikami hanya muter-muter di depan mereka, jadi duo Ebisawa memutuskan untuk memukul asal saja, yang penting tepat sasaran kepada salah satu dari mereka. Manabu dan Takeshi kaget, bahwa jurus angin puting beliung mereka dapat diketahui titik lemahnya oleh duo Ebisawa. Manabu dan Takeshi malah dengan konyolnya mengeluh kecapean, karena mereka sudah membuang banyak tenaga demi jurus aneh mereka. Dan akhirnya Kroco Hosen mengerti, kenapa duo Mikami dijuluki duo bocah kosong dari Suzuran. Duo Ebisawa pun mengajak Mikami untuk segera melanjutkan pertarungan mereka, dan Manabu berencana ingin memakai jurus lain, untuk mengalahkan duo Ebisawa. Mereka menggunakan jurus yang sama seperti di anime Kapten Subatsa, yaitu jurusnya Kembar Tachibana, namun Mikami menamai jurus ini dengan nama, pukulan dari Dewa Nika. Salah satu dari Ebisawa Brother terkena pukulan Takeshi, namun dengan kocaknya, Manabu yang masih rebahan di tanah, ia diinjak-injak secara gratis oleh duo Ebisawa yang lain. Takeshi yang datang mencoba membantu Manabu, namun ia dapat pukulan balasan dari Ebisawa. Mikami sangat kewalahan melawan Ebisawa Brother, Ebisawa yang tak mau membuang waktu lagi, mereka ingin segera mengakhiri pertarungan konyol ini. Namun Takeshi protes, bagi Takeshi, Ebisawa sudah melakukan kecurangan dalam pertempuran. Bagi Takeshi, menyerang saat menggunakan jurus itu tidak adil. Manabu yang tak mau menyerah dengan jurus konyolnya, ia mencoba melakukannya kembali. Namun alhasil, kenyataan malah semakin parah. Manabu langsung diinjak-injak oleh salah satu Ebisawa, dan Takeshi langsung dapat pukulan dari Ebisawa yang lain secara gratis. Para kroco Hosen sangat kebingungan, bahwa Mikami Brother ternyata segoblok itu menggunakan jurus yang sudah gagal, namun masih mau dicoba kembali. Dan alhasil, Takeshi dan Manabu diserang secara membabi buta oleh duo Ebisawa. Mikami mulai merasa kesal, mereka pun memberikan pukulan balasan sehingga membuat keduanya terlempar cukup jauh. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Manabu mengajak Takeshi untuk mencoba ulang jurus rahasia mereka. Dengan penuh semangat dan keyakinan, kali ini jurus mereka tak akan gagal. Namun sebelum mereka mencoba ulang jurus mereka, ternyata duo Ebisawa sudah templar terlebih dahulu, berkat pukulan balasan sebelumnya, one hit bisa menumbangkan duo Ebisawa. Takeshi merasa senang, bahwa jurus konyol mereka ternyata berhasil menumbangkan duo Ebisawa. Para kroco Hosen yang sedari awal menonton pertarungan duo kembar, mereka tak percaya kalau duo Ebisawa dapat dikalahkan oleh jurus konyol dari dua bocah kosong. Oke games, mungkin cukup segitu dulu pembahasan kali ini, di pertempuran kali ini memang cukup menghibur dengan tingkah konyol dua bocah kosong dari Suzuran, seperti apa kelanjutan ceritanya, kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Agar sobat gak ketinggalan video terbarunya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bang Ali ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa.